Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sekalian hari ini kita akan mempelajari tentang peperedaran darah Nah inilah peperedaran darah yang akan kita pelajari ke depan Nah di dalam alat peperedaran darah yang pertama harus kamu pelajari Itu adalah jantung yang kedua pembulu darah Pembulu darah manusia ada dua yang pertama pembulu darah Nadi atau arteri yang kedua pembulu darah pena atau balik Perbedaan antara nadi dengan pena itu adalah kalau nadi tempat keluar darah dari jantung Kalau pena tempat masuk darah menuju jantung Nah inilah sistem peperedaran darah yang jantung yang ada di dalam diri kita Selanjutnya bagian-bagian dari jantung Yang ini adalah serambi kanan Yang ini adalah bilik kanan Yang ini adalah serambi kiri Yang ini adalah bilik kiri Bagian-bagian darah Bagian darah itu ada padat Ada juga cair Yang padat terdiri dari sel darah putih atau leukosid Sel darah merah atau eritrosid Keping darah atau trombosid Sedangkan yang cair Plasma darah dan seru Apa fungsinya masing-masing Pertama sel darah putih adalah membunuh kuman Sel darah merah membawa oksigen Keping darah membekukan darah pada saat luka Plasma darah membawa sari makanan ke seluruh tubuh Nah ini adalah gambar Gambar ini adalah serum Kalau kita berbesar seperti ini Yang ini adalah sel darah putih Kalau kita berbesar seperti ini Dan yang ini adalah sel darah merah Kalau kita berbesar seperti ini Dan yang ini adalah trombosid Kalau kita berbesar seperti ini Dan yang terakhir adalah plasma darah Kalau diperbesar seperti ini Nah dengan gambar tadi kita bisa melihat Ciri-ciri sel darah putih Sel darah putih cirinya tidak punya bentuk tetap Ukuran lebih besar dari sel darah merah Sedangkan sel darah merah sendiri cirinya Bentuknya bulat pipi Cekung di tengah Tidak berinti Jumlah lebih banyak dari sel darah putih Yang ketiga trombosid Cirinya tidak berinti Dan bentuk tidak teratur Plasma darah cirinya adalah jernih kuning Mengandung fibrinogen Sedangkan serum Cirinya adalah warna coklat kekuning-kuringan Nah ini adalah aliran darah Di dalam tubuh manusia Jadi pertama kali darah Pertama kali masuk ke jantung Adalah serambi kanan Tapi pada saat keluar Adalah lewat bilik kiri Peredaran darah Secara umum peredaran darah dibagi menjadi dua Ada besar dan ada yang kecil Kalau yang besar darah mengalir dari jantung Ke seluruh tubuh Nah membawa oksigen Dari seluruh tubuh ke jantung lagi Membawa karbon dioksida Sedangkan yang kecil Dari jantung ke seluruh tubuh Sorry ke paru-paru Membawa karbon dioksida Balik lagi ke jantung Membawa oksigen Nah golongan darah Dan transfusi Kalau golongan A dapat ditransfusi ke A atau AB Sedangkan B bisa ditransfusi ke B dan AB Sedangkan AB hanya dapat ditransfusi ke AB saja Sedangkan O bisa dapat semuanya Gangguan atau penyakit pada peredaran darah Yang pertama anemia Kekurangan darah Hipertensi tekanan darah tinggi Stroke darah tersumbat ke otak Jantung koroner Darah tersumbat pada pengguluh darah koroner Laikumi atau kanker darah Adalah seluruh darah putih Memakan seluruh darah merah Selamat ulangan dalam menghadapi Peredaran darah